Sebelum menonton, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya, serta share ke teman-teman semoga bermanfaat. Selamat menonton! Hanya dengan beberapa botol minuman, Anda dapat dengan mudah mencapai kebebasan menanam daun bawang. Bagaimana cara melakukannya? Mari kita lihat lebih lanjut. Pertama, siapkan beberapa batang siung bawang merah dan sepasang gunting. Potong sedikit bagian akar bawang merah, agar dapat tumbuh. Selanjutnya, kita akan mempersiapkan botol minuman dengan memotong botol menjadi dua bagian, kira-kira di posisi ini. Rapikan tepi botol yang telah dipotong, dan ulangi langkah yang sama. Bagi yang menyukai daun bawang, bisa siapkan beberapa botol lagi. Kemudian, kita memakai solder untuk membuat lubang ditutup botol, lalu ambil benang kasur dan masukkan melalui tutup botol sebagai saluran air, kemudian pasangkan kedua ujungnya. Wadah pun sudah siap. Isilah wadah dengan tanah nutrisi yang sudah disiapkan. Siung bawang merah tidak memilih tanah, tetapi yang terbaik adalah menggunakan tanah yang subur dan gembur. Tuangkan air bersih ke bagian bawah wadah, air akan mengalir otomatis ke tanah melalui benang kasur. Tanam bagian akar bawang di dalam wadah, jangan terlalu dalam, cukup masukkan sekitar 2-3 bagian akar ke dalam tanah. Setelah itu sirami dengan sprayer, dan biarkan waktu yang bekerja. Setelah 5 hari, daun bawang yang kecil mulai tumbuh tunas hijau, dan akar putih juga muncul. Saat ini, pindahkan daun bawang ke tempat yang cukup sinar matahari, karena tanaman ini menyukai cahaya. Dalam kondisi cukup sinar, daun bawang akan tumbuh lebih baik dan aromanya akan lebih kuat. Setelah 25 hari, daun bawang siap dipanen. Setelah dipanen, ingat untuk memberikan sedikit pupuk organik, dan setelah beberapa saat, daun bawang akan tumbuh kembali. Jadi menanam daun bawang sangat menguntungkan, sekali tanam bisa dipanen sepanjang tahun. Namun, bagi teman-teman yang sering memasak di rumah, disarankan untuk menanam beberapa daun bawang di rumah. Meskipun harga daun bawang di pasar tidak mahal, tetapi jika dibiarkan terlalu lama, kesegarannya akan hilang. Namun jika ditanam di balkon, Anda bisa memetiknya kapan saja dan tentu saja sangat segar dan praktis. Menanam daun bawang tidak sulit, asalkan mengikuti metode ini, saya yakin Anda akan segera merasakan kebebasan berkebun. Nah, itu saja untuk sharing hari ini. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, mohon beri tanda suka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.